salam saudara bertemu kembali dengan saya disini salam dari dialog kode suar malam hari ini kita akan mengadakan dialog intas iman temanya adalah titunggal dan mesianik antara sang debater dengan saudara valen kita akan memulai diskusi kita ini atau dialog kita ini kita undang valen dan sang debater tunggu dulu videomu kok gak tersedia ha? gak bisa kubuka ini apa-apaan itu bisa-bisa di kunci di kunci itu di kunci kemana kunci? ada kok ini? di youtube ku ada? aku gak bisa buka di youtube gak bisa kubuka apa yang terjadi bisa apa namanya lahirmu geng? teolog atau suar? teolog apa begini? oh iya di tempat ku bisa kok di laptop ku gak bisa ya? sebentar dulu apa yang salah mungkin jaringannya? enggak lancar ini sebentar dulu ya sebentar sebentar ya sebentar ya sebentar ini sudah live alih halo? sudah sudah tunggu 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 salah teolognya ini teolog teolog kontekstual teologi kan? atau teolog? enggak teolog teolog video tidak tersedia jika mau terbatas diaktifkan oh aku tahu 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 tunggu tunggu ya punya aku rupanya punya anakku masih terbuka kacau anakku anakku sorry 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 inilah kalau ibu-ibu sudah main gak tersedia juga harus menaktifkan mode terbatas ada gak mode terbatas di situ yang? enggak ada enggak pakai mode terbatas punya aku nih enggak ada yang kok punya aku enggak bisa membuka satu pun apa ya tunggu tunggu sebentar sabar ya siapa namanya si palen ya sabar oke siap siap kok anehnya kok semua jadi anak-anak apa yang di settingnya settingannya mungkin iya iya settingan laptopnya atau ini oh enggak aku pikir enggak ini kan masih membuka ini ya yang lain bisa hello konstekstual kenapa kenapa gak bisa ya video tidak tersedia katanya apa ya padahal padahal di komputer layak bisa kan di komputer ku bisa nah itu mulai terbatas sebentar 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 oh ya di apa aja dulu aku di remove dulu aja saya jumpa ya harap bersabar dulu saudara ya sang debater lagi mempersiapkan laptop selamat menikmati sepertinya ada gangguan teknis selamat menikmati di remove dulu aja gue bro oke 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 selamat menikmati 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 astaga kurang hajar atau laptopnya untuk pakai steaming aja selamat menikmati yang seterusnya selamat menikmati 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 kok aneh selamat menikmati 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 Jadi pada dasarnya baik para nabi Sampai kepada zaman Yesua Mesia dan juga kepada para talmid Di sana dijelaskan bahwa Adonai atau Hashem itu adalah Echad Jadi konsep Hashem menurut pemahaman dan pola pikir Ibrani Itu sangat jelas mempunyai konsep yang Echad Echad ini adalah suatu konsep yang kalau dijelaskan melalui Kabbalah Daripada Judaism di sana dijelaskan bahwa Hashem ini Ensoh tak terkait baik ruang dan waktu Baik secara literal maupun tertulis di dalam Torah Shebiktav Atau Torah tertulis dan juga di dalam Torah Shebalpe atau Torah Lisan Sangat jelas sekali bahwa Hashem itu adalah Echad Jadi tidak ada satupun konsep yang menyatakan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal Atau Trinity atau di dalam bahasa Hebrunya itu adalah Silus Nah kalau saya melihat dari pengajaran para nabi sampai kepada Yesua hingga para talmid Di sana sangat jelas bahwa Hashem itu mengajarkan Perihal bagaimana dirinya itu adalah Echad gitu loh Jadi tidak ada baik para nabi terus para nabi-nabi Terus para rabi juga termasuk Yesua itu adalah rabi Dan juga Rapsaul atau Paulus itu juga adalah rabi Tidak pernah mengajarkan bahwa Hashem itu adalah Trinity Atau Tritunggal atau dalam bahasa Hebrunya adalah Silus Kenapa? Karena kalau sampai para rabi termasuk Yesua dan Rapsaul Mengajarkan bahwa Hashem itu Tritunggal Maka mereka akan masuk ke dalam ranah Avodazara Nah kayak gitu Jadi tidak ada satu teks pun atau naskah pun Baik secara tertulis maupun di sana Menyatakan bahwa Hashem itu adalah Tritunggal gitu Oke ini presentasi saya Silahkan bisa gantian dari Bung Rudy Yohanes Oke terima kasih Oke cukup Oke Ini kemudian oleh Rudy Yohanes Silahkan memberikan pemaparan Dimulai dari Sekarang Silahkan Waktunya tidak dibuat Tidak usah Halo Suara ku kedengaran Kedengaran Baik Aku mulai ya Nanti lihat aja ini Oh ya oke udah berjalan ya Kawan-kawan Sebenarnya Yang mau dibahas itu apa Kan demikian dulu Kalau bicara Tritunggal Tidak bisa kita main Tunggal Kalau mau bicara Bicara Esa Tidak bisa kita hanya berhenti di satu titik Kenapa tidak bisa berhenti di satu titik Ya Karena Di dalam kejadian memang Dibilang bahwa Allah itu Echad katanya kan Udah lah bahasa-bahasanya Bilang aja Esa Selesai Ya kan Itu di jaman Perjanjian lama Dimana Firman itu belum menjadi manusia Ya Tetapi itu pun Sekarang kita lihat Keesaan Tuhan itu bagaimana Tolong share screen Layar saya itu Layar Halo Ya share screen dulu Share screen ya Nah Kalau kalian perhatikan Mulai dari kejadian satu Disini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Ayat ini Dengan sengaja ingin memberitahukan Bahwa ada yang namanya Allah Ya kan Dijelaskan Dimana Allah ini Nah kan ini lagi Kalau dilihat dari sudut pandang ayat ini Dan dijabarkan di ayat-ayat lain Bahwa Allah itu bertata di dalam kerajaan sorga Ya Maka masuk kita ke ayat 2 Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulu hitam menutupi semuda raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Ya kan Kenapa tidak dikatakan disitu Allah melayang-layang di atas permukaan air Karena antara roh Allah Dan Allah Itu bisa dipisahkan Tetapi bisa juga menyatu Karena ayat lain mengatakan Allah adalah roh Roh adalah Allah Ya Nah Mengapa di ayat 2 tidak dikatakan Allah melayang-layang di atas permukaan air juga Dan kenapa itu dikasih bahasa gelap gulita Harusnya kalimat gelap gulita ini tidak ada Tetapi disini betapa pentingnya kalimat gelap gulita itu Ya Maka Orang akan bertanya Artinya roh Itu tidak bersinar Atau berbuat terang ya Nah Lantas siapa yang memberi terang Jelas pewahiyu mengatakan Bahwa nanti di sorga itu Cahaya matahari tidak ada lagi Karena terang berasal dari Allah Dan lampunya adalah Diperumpamakannya anak domba Allah Sudah Nah Sekarang kawan Mengapa Allah Tidak mengizinkan cahaya sorga masuk ke bumi Karena Allah menyelubunginya Sehingga terang itu hanya ada di sorga Pada saat itu Di tempat tahta kerajaan Allah Andai kata Allah yang melayang-layang di atas permukaan air Maka teranglah sorga samudera raya itu Ya Dan dua Yang ketiga Berfirmanlah Allah jadilah terang Lalu terang itu jadi Ya Yang ketiga Artinya apa disini Bahwa kuasa Kuasa suara Atau firman Bisa diwujudkan menjadi sesuatu hal Itu zaman perjanjian lama Nah Sekarang kita lihat ketika Musa mendengar suara Tuhan Hai Musa kata Tuhan Tanggalkan kasutmu Musa bingung Yang ada hanya suara Atau ketika Tuhan berbicara sama Musa Hai Musa gitu Lantas Musa mengatakan kepada suara itu Ya Tuhan katanya Tidak ada disitu benda Tidak ada disitu roh yang bisa dilihat Musa Tapi kepada suara itu Musa mengatakan Ya Tuhan Hal itu bisa kita buktikan Bagaimana Contoh Contoh Saya bertelepon kepada si Palen Hai Palen Si Palen tidak ada melihat gambar saya di layar dia Tetapi si Palen pasti menamai suara saya ini Dengan Rudy Hai Rudy katanya Pasti Padahal saya tidak ada di hadapan dia Terpisah suara itu Ya Tetapi Setelah Tuhan membukakan itu Maka ternyata ada yang bersuara Siapa yang bersuara? Si Rudy Kenapa si Rudy bersuara? Karena ada roh di dalam dirinya Maka suara itu keluar Oke Nah Maka pada perjanjian lama Allah adalah roh Roh adalah Allah Firman bersama-sama dengan Allah Yohanes 1-1 Adalah Allah Jadi ketiganya adalah satu Ya Tetapi di kejadian satu Dijelaskan bisa terpisah Itulah Allah Roh Allah Dan firman Allah Paham ya? Nah Sekarang kita beranjak Bagaimana kita menjelaskan Hal itu Wah Harus ada dasar Katanya iya Kita masuk kejadian 2.6 Berfirmanlah Allah Baiklah kita Di sini ada kata kita Jama Kepada siapa Allah Mengatakan kita ini? Kalau kita merulut dari Kejadian Kejadian 1 Ayat 1 sampai 3 Eh sampai 25 Maka kita hanya bisa mendapat Empat hal Yang pertama Allah Roh Allah Firman Allah Dan terakhir ciptaan Allah Allah tidak akan bercerita Kepada batu Ciptaannya dulu kan masih Benda-benda mati Kecuali pohon tumbuhan Itu tak bisa bicara Maka ada tiga yang bisa Ya Allah Roh Allah Dan firman Allah Loh kok bisa Rudy? Contoh saya bicara Di dalam hati Diam saya gini Saya senang bicara Kepada diri saya Rudy Kau sudah makan atau belum Itu satu bentuk Bicara kepada diri saya Atau saya bicara lagi Saya bicara dalam diri saya Ayo kita ke sana yuk Ketika saya mengajak ke sana Bukan tubuh saya saja yang pergi Tetapi ikut roh saya Ikut suara saya Ikut semuanya Tidak bisa saya tinggalkan roh saya di sini Tidak bisa saya tinggalkan suara saya di sini Karena saya manusia sih Maka itu saya gambarkan Tapi kalau saya Tuhan Ya suka-suka Tuhan Nah kemudian Fasa kedua Kedatangan Yesus Kristus Nah Pada masa kedatangan Yesus Kristus Kalau masa dulu Zaman A Zaman Musa Allah Hanya mengutus Suaranya Gelombang suara Ya Maka Musa mengatakan Ulangan 18 ayat 18 Aku tidak mau lagi bertemu dengan Tuhan Hampir binasa aku Maka Tuhan Mengutus Firmannya menjadi manusia Yohanes 1 Ayat 14 Firman menjadi manusia Manusia itu apa? Diberilah nama Yesus Itulah citra Allah Sekarang saya gambarkan Tolong diperbesar gambar saya sendiri Halo Gambarku sendiri Sekarang Dahulu Tuhan mengirim seperti ini Hanya suara Sekarang Tuhan mengirim citranya Sama dengan saya Manusia Kan harus melihat manusia Baiklah kita menjadikan manusia Maka saya tetap membuat Perumpamaan kepada manusia Maka saya mengirim citra saya Dan suara saya Hanya itu yang bisa saya kirim Gelas ini tidak bisa saya kirim Karena saya manusia Tetapi Tuhan semuanya bisa dikirim Maka citra saya Berbeda dengan saya Kok bisa Citra saya berjenis digital Unsur penyusunya Saya berjenis daging Sudah dua Saya saja manusia Tunggal Bisa memiliki dua Pribadi Pribadi yang digital Saya namakan sang debater Pribadi yang manusia Saya namakan Rudi Yohanes Itulah sebabnya Aku dan Bapak ada Habis Habis Oke silahkan Habis ya Kita ikut apa saja Waktu yang di Di komputer saja Kan ada itu live Oke Ya silahkan Terima kasih Jadi Sesi pengaparan Sudah Kita simak sama-sama Lalu kita masuk sesi Sesi kedua Ya Dua menit pertanyaan Tujuh menit Jawaban Dimulai Dari Lai Rudi Yohanes Silahkan Si Palen Pembukaan Dia yang bertanya dulu Sama aku Oke Silahkan Bro Palen Dimulai Dari Sekarang Oke ya Saya akan bertanya Tadi Pemaparan dari Bro Rudi Ya kan Perihal Baiklah kita Itu akan saya jelaskan dulu Ya Baiklah kita Itu disitu Hashem Itu bersama dengan Para malaikat Gitu loh ya Itu ada sidang ilahi Gitu loh Makanya kalau kita Mau membaca Kitab Tenak Atau Perjanjian lama Yang orang Kristen Kenal Itu harus membacanya Dengan Tenak With Rashi Gitu loh Jadi disitu ada Sidang ilahi Ya Hashem Itu terdiri dari Dafar Dan juga Ruah Ya kan Shekhina Gitu loh Kalau manusia Terdiri dari Nefes Ruah Neshama Khaya Dan juga Yehida Nah ini harus diperhatikan Bagi umat-umat Kristen Oke Saya mau bertanya Simple aja Gitu loh Dimana Para nabi Baik di dalam Perjanjian lama Dan juga di dalam Britka dasa Atau perjanjian baru Mesya Yeshua Dan para Talmid Mengajarkan Bahwa Hashem Itu adalah Tritunggal Oke Silahkan Oke Moderator Halo Halo Ya silahkan Lai Nah bisa jawabkan Langsung Oke Mulai dari sekarang Nah Inilah yang dinamakan Sok-sok Bahasa Berani Tetapi Tak mengerti Makna Tidak mengerti Apa arti Dia mengatakan Itu sidang ilahi Tuhan bersidang Saya sudah cari Ayat Kapan Tuhan bersidang Dengan para malekat Dan kapan Tuhan Mensejajarkan diri Dengan malekat Memang betul Di kejadian Tiga Ada Tuhan Mengatakan Kita Saya beri Petunjuk Andai kata Saat itu Ayat 27 Belum ada Masih sampai 26 nih Tuhan berfirman Kepada Musa Musa Inilah kupirmankan Ayat 1 Sampai 26 Di ayat 26 Baiklah kita menjadikan Datang Musa bertanya Tuhan siapakah kita disini Malekat belum ada Dari ayat 1 Sampai ayat 25 Paham ya Semoga anda paham Cara melihat Sesuatu harus begitu Tidak bisa Hasim Hasim Tidak bisa Kamu harus melihat Ayat itu terurut Karena itu Sistematis Maka ketika Saat itu Musa menggali Yang digali Musa adalah Hanya ada Empat hal Yang pertama Kejadian Satu Allah Roh Allah Firman Allah Dan ciptaan Allah Siapa ciptaan Allah Apakah malekat Malekat belum disebut disitu Sehingga malekat Tidak terdapat disitu Paham ya A4 ini Maka daripada itu Tiga hal Tiga hal inilah Yang bisa kita ambil Sebagai kesimpulan kita Karena tak mungkin Tuhan bicara sama batu Sama matahari Sama ini Tiga Loh kok bisa gitu Sang debater Dan Itu Diwejawantakan Di dalam diri Syadam Baiklah kita menjadikan Manusia serupa Dan segambar dengan kita Kalau kita bilang malekat Malekat punya sayap Syadam tak punya sayap Tuhan Tuhan tak punya sayap Memang tidak punya sayap Itulah sebabnya Kejadian satu Ayat dua Dikatakan Roh Allah melayang-layang Allah tidak butuh sayap Untuk berterba Tetapi Dia melayang-layang bisa Baiklah kita menjadikan Maka kita harus melihat Sama si Si Adam yang diciptakan Dia serupa Dan segambar dengan Allah Si Adam punya rok Punya tubuh Dan punya suara Tiga itu aja Penyusunnya Tidak ada yang lain Paham ya? Nah Konteks kedua adalah Ketika Yesus datang Ketika Yesus datang Apakah Yesus sama dengan Bapak? Tidak Bapak adalah roh titik Yesus bukan roh Tetapi daging Daging itu diberi Nama Yesus Kan demikian Paham ya? Dan ketika Yesus dibaptis Bapak bisa mengutus rohnya Itulah sebabnya Ada Bapak yang bertata Di kerajaan sorgang Ada roh ketika dibaptis itu Dan ada Yesus Daging Yang dibaptis Di dalam air Apakah ketikanya satu? Tidak Di kejadian satu Diwejawantahkan lagi Di kita Pembaptisan Maka ketika Yesus naik ke sorga Yesaya 55 ayat 11 mengatakan Kembali kepada aku firman itu Tidak sia-sia Selesai Artinya Yesus masuk Firman kembali menjadi firman Di pewahiu nanti Baru disebutkan lagi Bapak Kita kurangi kata Allah dulu ya Anak domba alam Tasanya ada dua Baru tujuh roh Tuhan Tetap disebutkan tiga Diupayakan tidak ketawa Tidak cengengesan Karena cengengesan Menunjukkan anda lemah Cuma untuk menutupi kelemahan anda Anda ketawa Anda belum terbiasa berdiskusi Karena anda pertama tadi ketawa Maka saya senyum-senyum juga Setelah ini saya tidak akan senyum-senyum Karena senyum-senyum sejenis mengecek Tolong dipahami itu Kalau anda mau berdebat Mau berdiskusi Oke silahkan Tidak usah lama-lama jawabnya Halo Moderator Oke Terima kasih Itulah sisi Kedua yang pertama Sekarang Lerudih Hanez Silahkan bertanya Kepada Bro Valen Dimulai dari sekarang Oke saya bertanya Anda tidak setuju dengan Tritunggal Berarti anda Setuju konsep apa Tolong jelaskan Dan saya ingin anda mengulas Kejadian satu ayat Satu sampai tiga Bagaimana menurut anda Dari sudut perspektif Yang anda katakan Misalnya nih Saya setuju tertunggal Maka kejadian satu ayat tiga Begini Saya tidak setuju tertunggal Misalnya One next tahap Apalah istilah kalian itu Maka yang Kejadian satu ayat Satu dua sampai tiga Begini Jelaskan kepada saya Sesuai konsep Yang saya paparkan tadi Mengapa dibuat Kejadian dua Di bumi gelap Jelaskan Mengapa dibuat Roh alam melayang-layang Pertanyaan saya hanya dua Tetapi konteks anda menjawab Seperti saya menjawab Silahkan Oke akan saya jawab ya Tapi pertama harus Kita mengerti Kalau kita mengerti Oke Silahkan bro Valen Menjawab dimulai dari sekarang Oke Tapi sebelumnya Kalau kita mau membaca Kitab suci Apalagi PL PL itu kan Tenak gitu Tenak itu kan Torane Fim dan ketufim Dan kalau kita membaca Di dalam kejadian Atau dalam bahasa Hebrew nya Adalah Beresit Disini gue bukan Keyadu-yadian ya Tetapi saya akan Menjelaskan dengan Konsep pola pikir Hebrew gitu Karena penulisnya adalah Moshe Rabbeinu Seorang Ibrani Jadi di dalam Beresit Pasal satu Ayat satu ya Kalau saya jelaskan Disitu sangat jelas Gitu Dan kita harus melihat Yang namanya Rasik Kita gak boleh sembarangan Ya Jadi Rasik Itu adalah akronim Daripada Rabi Selomo Yitsyaki Gitu loh Jadi pada mulanya Disitu Ya kan Disana dijelaskan Di dalam Midras Rabah Bahwa Roh Elohim Itu adalah Semangat daripada Hashem Dan semangat Daripada Hashem Itu adalah Semangat daripada Masyia Gitu loh Jadi Hashem Itu terdiri dari Davar Dan juga Ruah Gitu loh Dan ketika Hashem Berfirman Baiklah kita Disini bukan Hashem sendiri Tetapi itu disana Sudah ada Yang namanya Malekat Gitu loh Kenapa saya bilang Ada Malekat Karena di hari kedua Kalau Anda tahu Torah Shebalpeh Yaitu Torah Lisan Maka Anda akan mengerti Bahwa Malekat Sudah diciptakan Di hari kedua Nah ini yang harus Kristen tahu Gitu loh Kenapa Karena Mesias kita Adalah Yiswa Itu orang Yahudi Dan dia mengajar Sesuai dengan Pola pikir Yahudi Bukan pola pikir Goy Atau Geyim Nah ini yang harus Kita mengerti Jadi jangan sampai Kita ngasal Gitu loh Kita harus Sesuai dengan Apa yang dikatakan Oleh Rashi Rabbi Slomo Yisaki Kita harus sesuai Dengan ajalan Khashal Gitu loh Jadi kita Nggak boleh Dengan Seenaknya Apalagi berkata Bahwa Hashem Itu adalah Tritunggal Itu sangat-sangat Tidak Tidak boleh Menurut pandangan Daripada konsep Otoriter Rabbi Bahkan Yiswa pun Seorang Rabbi Dia tidak pernah Mengajarkan Bahwa Hashem Itu adalah Tritunggal Tidak ada Karena apa Nanti itu Masuk ke dalam Rana Apodasara Gitu loh Kalau kita Membahas Kita beresit Panjang Bro Sebentar bro Tolong kau Jelaskan Kamu Tritunggal Apa enggak Itu dulu Pertama Iya Nanti ini saya Jelaskan Beresit Beresit ini Tapi kamu Nggak terangkan Biar aku Paham Pikiranmu Yang kedua Kamu harus Tunggu ini Ini waktu saya Ini waktu saya Memang waktu Tapi kamu Nggak jawab Sedikit pun Lucu Banyak ketawa-ketawa Iya silahkan Silahkan bro Saya jelaskan Ini waktu saya Nggak boleh kayak gitu Makanya saya males Kalau diskusi Di sini itu males Makanya saya jelaskan Ini nggak bagus bro Kamu sama dengan Si Pahrudin Tidak menyentuh Apa yang saya tanya Jelaskan Kejadian Kamu bilang Kejadian 2 Pancar Kedua Sudah ada Malekat Tak kasih ayatnya Pada bagian mana Malekat Kita baca Sama-sama Begitu menjelaskan Lah Makanya Ya kan Kalau anda Mau mengutip Tenak Anda harus Ngelihat Rasik Gitu loh Itu ada Tenak Wittrasik Itu kitabnya Orang Ibrani Gitu loh Di hari kedua Sumpah sebentar bro Lu lucu Buka ayatnya Kayak gini loh Coba bagikan Sebentar ya Sebentar Nanti kau tapai Waktumu Coba Buka dulu Ayat Alkitabnya bro Begini misalnya Kamu bilang Di hari kedua ya Kamu bukakan Ayatnya Ini hari Saya Christian loh Kamu harus Nampil dari kita Saya Berfirma Lala Jadilah Tentang Tunjukkan Adalah Malekat Gitu loh Gimana Saya kasih tau bro Rudy Ini waktu saya bicara Gitu loh Kalau saya menipu Tunggu dulu Tunggu dulu Oke saya live ya Saya gak suka diskusi Kayak begini Saya gak suka diskusi Kayak begini Ya saya gak suka Kau bicara Ayat gak ada Ayatmu mana Kasih tau kami Biar kami bisa baca Iya bro Saya menjelaskan Gitu loh Saya menjelaskan Disini ada Ayatnya mana Kami gak tau Buta Saya ini menjelaskan Ini menjelaskan Gitu Makanya gak suka Disini Tadi kamu bilang Hari kedua Biar kamu belajar Kalau kamu bilang Hari kedua Oke 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 Lerudi Lerudi Ya silahkan Biarkan dulu Profalan menjawabnya Oke Silahkan jawab Oke Oke saya jelaskan ya Di dalam Torah Shebal Pe Itu sangat jelas Baik Rashi Maupun Khashal Itu udah menerangkan Di dalam konsep Judasi Halo Oke lah Kalau anda mau mencari Silahkan Gitu loh Kok aku yang mencari Kamu buka Kan sama kami Tunggu dulu Anda jangan ngomong Saya mau Ngomong Gitu loh Biar lah Biarkan Biar kan berfalan Dia menjelaskan dulu Silahkan Saya gak pernah Bohong gitu loh Ngapain saya bohong Saya berani Bertaruh disini Kalau saya bohong Bisa Masuk ke dalam Rana pihak berwajib Gitu loh Saya bukan kaleng-kaleng Ya Jadi Kalau saya menjelaskan Tolong didengarkan Gitu loh Konsep Judaisam Mengajarkan Bahwa hari kedua Itu malekat Sudah diciptakan Nah Makanya Saya mengkritisi Anda Ya kan Saya mengkritisi Anda Ketika Lekhim Berfirman Baiklah kita Disana ada Sidang ilahi Gitu loh Disana ada Hashem Dan ada Malekat Di dalam Kitab Suci Tidak pernah tertulis Ada malekat Nah Dimana kita harus tahu Prial malekat itu Kita harus membuka Torah Shebalpe Umat Kristen Tidak tahu Torah Shebalpe Tahunya cuma Lima kitab Musa Gitu loh Kalau saya Memeritakan Torah Shebalpe Panjang Gitu loh Ketika Hashem Memerintahkan Moshe Rabbeinu Untuk naik ke Gunung Sine Ketika itu juga Hashem Memberikan Asheret Adavarim Atau Sepuluh Firman Elohim Disitu juga Hashem Mengajarkan Perial Turalisan Atau yang disebut Dengan Torah Shebalpe Nah Torah Shebalpe ini Seiring dengan Berjalannya Waktu Sampai Kepada Jaman Yehuda Nasih Torah Shebalpe ini Dibukukan Dalam sebuah buku Yaitu kitab Yang disebut dengan Talmud Terdiri dari Misnah Dan Gemara Dibagi menjadi Dua versi Talmud Babylonia Dan Talmud Yerushalayim Makanya Kalau Anda Mau mencari Dimana Malekat Diciptakan Buka Torah Shebalpe Kenapa Karena Tolerisan Juga Itu adalah Ajaran Daripada Hashem Dan itu Turun Temurun Itu tertulis Di dalam Pirke Avod Pasal 1 Ayat 1 Itu Kalau Anda Seorang Kristen Yang mau Credible Mencari Tahu Jangan Terpaku Dengan Satu Teks Apalagi Anda Seorang Seorang Debater Masa Anda Cuma Modalnya LAI Terjemah Lembaga Alkitab Indonesia Seharusnya Tidak Anda bisa Memakai Targum Anda bisa Memakai Ankelos Anda bisa Memakai Targum Yerushalayim Anda bisa Memakai Talmud Dan lain-lain Dan juga Literatur Yehudim Itu Seorang Debater Makanya Anda Tidak Mengetahui Ketika Elohim Berfirman Baiklah Kita Disitu Ada Sidang Ilahi Antara Hashem Dan Malekat Saya Karena Tidak Pernah Para Nabi Dan Juga Yeshua Dan Para Talmid Yaitu Kedublas Murid Mengajarkan Bahwa Hashem Itu adalah Tritunggal Tidak Pernah ada Kenapa Karena Seorang Rabi Jika Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Tiga Pribadi Ini Sudah Masuk Kedalam Rana Afudazara Nah Dari Mana Pemahaman Tritunggal Ini Ada Coba Anda Berfikir Berangkat Dari Pemahaman Bapak Bapak Untuk Mengangkat Konsep Tritunggal Dimana Dijelaskan Tris Persona Una Subtansia Coba Kalau Dihartikan Apa Tiga Pribadi Di Dalam Satu Hakikat Dimana Ada Tertulis Baik Di Dalam Tenak Atau Di Dalam Perjanjian Lama Atau Di Dalam Perjanjian Baru Yaitu Brit Kadasha Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Tiga Pribadi Di Dalam Satu Hakikat Tidak Pernah Ada Tertulis Bahkan Yesua Pun Ketika Memberikan Mitzvot Mitzvot Ini Perintah Ketika Memberikan Perintah Baptislah Mereka Di Dalam Nama Bapak Anak Rokudus Ini Bukan Berbicara Perihal Bagaimana Hashem Itu Tritunggal Tetapi Berbicara Perihal Bagaimana Melakukan Suatu Mitzvot Perintah Dalam Konteks Tevila Atau Pembaptisan Dan Pembaptisan Masuk Kedalam Rana Mikve Nah Ini Yang Harus Anda Tahu Jadi Disitu Tidak Pernah Ada Yesua Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Tritunggal Tidak Pernah Justru Yesua Mengajarkan Bahwa Hashem Itu Adalah Echad Sesuai Dengan Yang Tertulis Di Dalam Markus 12 Ayat 29 Fayaan Oto Yesua Harisona Lechola Mitzvot Semah Israel Adoneluhinu Adon Echad Jelas Dan Para Talmid Pun Berbuat Demikian Menyebut Ketiganya Dengan Echad Bukan Tritunggal Nah Seharusnya Anda Berpikir Dengan Credible Kok Bisa Apa Yang Tidak Pernah Ada Terus Diadadain Nah Ini Yang Harus Anda Pikirkan Sebagai Seorang Debater Dan Saya Menasihati Anda Kalau Anda Seorang Debater Jangan Cuma Anda Bermodalkan Kitab Terjemahan LHI Banyak Anda Bisa Melihat Ke Ortodok Jewish Bible Oke Terima kasih Oke Terima kasih Ya Sesi Kedua Bagian yang Kedua Sudah Jadi Giliran Sang Debater Memberikan Mengajukan Pertanyaan Lalu Nanti Dijawab Oleh Valen Silahkan Memberikan Pertanyaan Lalu Tujuh Menit Dijawab Sang Nubater Oke Mulai Dari Sekarang Bervalen Silahkan Oke Jelaskan Dimana Ayatnya Ya kan Baik Di dalam Perjanjian Lama Atau Di dalam Perjanjian Baru Mengajarkan Bahwa Para Nabi Mengajarkan Konsep Bahwa Tuhan Atau Saya Bilangnya Hashem Itu Mengajarkan Bahwa Tuhan Itu Memiliki Konsep Yang Dimamakan Tritunggal Dan Juga Di dalam PB Dimana Yesus Atau Yeshua Atau Para Talmid Kedua Belas Rasul Itu Mengajarkan Bahwa Tuhan Itu Adalah Tritunggal Dimana Itu Letak Tertulisnya Ya kan Oke Terima kasih Oke Oke Sekarang Dibingang waktu Kepada Sang Debater Untuk Menjawab 7 Menit Perjalan Dimulai Dari Sekarang Oke Silahkan Jawab Sebelum Saya Menjawab Situ Saya Koreksi Dulu Kamu Palen Kamu Menyuruh Saya Mencari Apa Yang Kamu Bilangkan Di Dalam Perdebatan Kamu Mengutarakan Semua Dalil Kamu Harus Bisa Membuktikan Harus Kamu Yang Menyuguhkan Kelayar Ini Kamu Bilang Dari Beresit Dari Beresot Dari Silahkan Tapi Mana Dia Kamu Bilang Hari Kedua Mana Dia Dari Tanak Kami Tidak Mengimani Tanak Kristen Kenapa Harus Kamu Paksakan Yahudi Tidak Marah Kitab Sucinya Dipakai Kristian Muslim Nasrani Dan lain-lain Kok Aneh Kamu Lucu Inilah Yang Dikatakan Orang Tau Saja Saya Sudah Bertemu Dengan Doktor Jakob Doktor Jakob Siapa Kalau Kamu Mesianik Harus Kenal Itu Sem Aldo Tolong Sudah Saya Bicara Sama Dia Kayak Kamu Hari Kedua Mana Buktinya Hari Kedua Kamu Bisa Berketawa Apa Itu Mana hari Kedua Tunjukkan Sama kami Agar kami Tahu Ini loh Ayatnya Kayak saya Hari Kedua Diciptakan Apa Ini loh Ayatnya Pada bagian Ini loh Malaikat itu Kalau 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 kamu Merujuk Kepada Ajaran Kami Kristen Kalau Kau Merujuk Kajaran Jahudi Kami Bukan Jahudi Gimana Sih Paham Kamu Demikian Juga Misalnya Saya Dengan Kauan Kauan Muslim Berdiskusi Sama Saya Bukan Muslim Saya Bilang Demikian Juga Mereka Kami Bukan Kristen Aneh Hari Kedua Ya Mana Ayatnya Jangan Modalai Ya Kami Modalai Karena Kami Kristen Kecuali Kami Bila Kami Bukan Kristen Campur Campur Adu Iya Yahudi Tidak Mau Dibilang Kristen Kristen Tidak Mau Dibilang Yahudi Itu Fakta Paham Gak Kau Mengenai Iman Pahami Dulu Konteks Itu Tidak Pernah Orang Kristen Mengatakan Kami Kristen Jahudi Maksudnya Kristen Jahudi Dimix Tidak Itulah Sebabnya Kalau Tidak Setuju Dengan Ajaran Jahudi Buat Agama Baru Agamanya Apa Kristen Kalau Tidak Setuju Dengan Kristen Buat Dan Jahudi Buat Agama Baru Agama Barunya Apa Yang Datang Terakhir Jadi Jangan Kau Paksakan Seolah-olah Kristen Jahudi Harus Beriman Kepada Kitab Tanak Itulah Namanya Intellektual Mung Gak Ada Kamu Bilang Saya Begini Bukono Begini Bukono Harus Baca Ini Baca Itu Sebagai Debater Urusannya Apa Saya Hanya Mendengarkan Argumen Dilawan Argumen Kamu Mendalilkan Tunjukkan Malah Kau Suruh Saya Mencari Cari Di Kitab Ini Untuk Apa Saya Punya Bibel Itu Kau Gali Oh Enggak Ini Kejadian Satu Satu Ini Artinya Ini Artinya Ini Artinya Jangan Malah Kau Bilang Ada Ayat Itu Yang Hilang Paham Kau Arti Beriman Kau Enggak Ngerti Beriman Kulian Sama Dengan Misalnya Kawan Muslim Mengatakan Yesus Tidak Disalib Digantikan Itu Kan Iman Kelian Kami Kan Bukan Muslim Kami Kristen Yesus Disalib Paham Enggak Nah Sekarang Kujau Mengenai Tertulis Memang Tidak Ada Saya Juga Mengakui Tuhan Itu Esa Adam Itu Tunggal Adam Diciptakan Bukan Dua Nanti Ada Di Kitab Ini Adam Diciptakan Bukan Dua Seratus Maka Kalimat Kami Kalau Allah Berbicara Kepada Malekat Tidak Masuk Kenapa Allah Dan Malekat Sudah Lebih Dari Satu Sementara Adam Bilangannya Diciptakan Satu Kamu Harus Paham Cara Menerjemahkan Itu Tidak Perlu Kita Pandai Bahasa Ini Perlu Si Pandai Tetapi Jangan Terlalu Kopersir Kesitu Sehingga Kau Tidak Bisa Mengartikan Saya Suruh Kamu Dari Sudut Pandangmu Kejadian Satu Satu Dua Dan Tiga Coba Jelaskan Tak ada Kau Jelaskan Tapi Kau Jelaskan Kau Jelaskan Menurut Kitab Yang Saya Imani Kitab Kau Apa Silahkan Misalnya Kitab Beresit Ini Kau Bilang Tahap Silahkan Kau Jelaskan Pada Mulanya Roh Allah Melayang-layang Di atas Permukaan Angi Bumi Masih Gelap Kenapa Gelap Kau Jelaskan Allah Satu Jadi yang Roh Allah Ini Siapa Kau Jelaskan Kenapa Harus Ditulis Itu Roh Allah Dan Kenapa Gelap Berfirman Allah Harus Begitu Cara Menjelaskannya Jadi Kami Mengerti Kayak Saya Kenapa Dibuat Disitu Harus Tertulis Bumi Berbentuk Gelap Gulita Mungkin Di kitab Yang Kamu Imani Bumi Gak Gelap Gulita Terang Benderang Harus Kamu Jelaskan Begitu Cara Menjelaskannya Belum Lagi Kalau Kutanya Ketika Yesus Di dunia Apakah Bapak Itu Langsung Menjadi Yesus Kalau Gitu Bapak Mati Ketika Ditombak Mati Maka Ketika Dibaptis Roh Itu Siapa Kamu Jelaskan Tidak Mengenal Pritunggal Yang Ada Ecat Saya Juga Bilang Ecat Tanya Di dalam Ketunggalan Bapak Sama Dengan Si Adam Tunggal Di dalam Ketunggalan Si Adam Ada Tubuh Ada Roh Ada Suara Maka Kamu Bukan Tiga Tapi Satu Kau Jelaskan Yesus Itu Bukan Bapak Selesai Ketahuan Bahwa Kau Saksi Jawab Misalnya Kau Bilan Yesus Bukan Tuhan Berarti Saksi Jawab Kan Aku Bisa Tahu Tapi Kau Bila Ecat Artinya Yesus Adalah Bapak Maka Bapak Mati Selesai Kan Gitu Menjelaskannya Kenapa Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Kau Jelaskan Membuktikan Bahwa Yang Kau Bilang Itu Satu Tidak Terpecah Itu Menjelaskannya Dan Kau Jelaskan Di Wahyu Ada Dua Tata Tata Anak Domba Ala Tata Tata Bapak Kau Jelaskan Mereka Tidak Apa Anak Domba Ala Kau Dulu Di Tata Kau Jelaskan Aku Langsung Tahu Ketika Komen Jelaskan Yesus Di Dunia Apakah Selesai Jawabah Atau Tidak Begitu Jangan Menurut Ini Tapi Penjelasan Tidak Ada Bukti Silahkan Sudah Habis Oke Sesi Kedua Yang Terakhir Diberikan Kesempatan Kepada Lai Rudiyanes Untuk Mengajukan Pertanyaan Lalu Tujuh Menit Dijawab Oleh Valen Mulai Dari Sekarang Tolong Kau Jelaskan Apa Hubungan Bapak Di Sorga Roh Kudus Ketika Yesus Dibaptis Dan Yesus Yang Di Dalam Air Saya Ingin Tahu Kalau Kau Bilang Itu Satu Berarti Yesus Bukan Tuhan Artinya Aku Tahu Kau Sesi Jawab Berarti Kita Tak Perlu Dialog Kalau Kau Bilang Yesus Adalah Tuhan Kenapa Bisa Jadi Tiga Bagian Bapak Di Sorga Apada Kosong Sorga Sehingga Hanya Yesus Dan Roh Kudus Menaungi Bapak Kecil Lucu Tolong Kau Jelaskan Itu Sekarang Kau Harus Peres Otak Jangan Kau Bilang Beresit Ini Beresit Tapi Penjelasan Tidak Ada Bagus Kau Jelaskan Kami Mengerti Bahasamu Kau Sederhanakan Kami Mengerti Enak Bahwa Oh Bapak Di Sorga Ada Roh Kudus Ada Yesus Ini Bukan Bukan Tritunggal Tapi Bapak Saja Di Sorga Roh Kudus Dengan Yesus Bukan Bagian Dari Bapak Kami Tahu Paham Saya Maksud Yang Jadi Jangan Kau Jabarkan 7 Menit Dengan Bahasa Yang Tinggi Tinggi Katanya Tapi Tak Menyentuh Esensi Yang Kutanyakan Ini Loh Ayatnya Kasih Tahu Kami Ayatnya Kalau Kau Mau Menggunakan Bahasa Asli Ada Sabda Bahasa Yunani Bisa Kau Lihat Oke Silahkan Saya harap Kau Lebih Jago Aku Diam Aja Silahkan Oke Terima kasih Sang Debater Oke Silahkan Bro Valen Menjawab Pertanyaan Sang Debater Dimula Dari Sekarang Oke Akan Saya Jawab Tapi Sebelumnya Saya Kasih Tahu Dulu Sama Bro Rudi Yohanes Perial Tenak Kalau Bro Rudi Bilang Tenak Itu Bukan Kitab Kalian Mungkin Saya Ketawa Nah Disinilah Ketidaktahuan Bro Rudi Yohanes Perial Tenak Tenak Kan Bahasa Ibrani Itu Terdiri Dari Kita Berbeda Kamu Kristen Apa Enggak Didudukan Dulu Tunggu Saya Belum Selesai Ngomong Gitu Jangan Bilang Dulu Ini Waktu Saya Jadi Saya Jelaskan Gitu Dari Ketidaktahuan Bro Rudi Perial Tenak Saja Ini Sudah Ketahuan Gitu Tenak Itu Tora Nefiim Dan Ketufim Tora Itu Terdiri Dari Lima Kitab Musa Dari Kejadian Nampai Ulangan Nefiim Ini Adalah Tulisan Daripada Nabi Dan Ketufim Adalah Tulisan Dari Yang Ada Di Dalam Kitab Tenak Ini Dikenal Sebagai Orang Kristen Itu Adalah Perjanjian Lama Dan Kalau Saya Bilang Brit Kadasha Atau Perjanjian Baru Nah Itu Kitab Orang Kristen Juga Nah Orang Kristen Memegang Kitab Yaitu PL Dan PB Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dalam Bahasa Ibraninya Itu Adalah Tenak Dan Brit Kadasha Atau Ketufim Necharim Nah Akan Saya Jawab Bagaimana Ekor Burung Merpati Nah Ketika Dafar Elohim Turun Firman Elohim Itu Dafar Itu Tinggal Di Dalam Daging Dan Waktu Itu Berjalan Waktu Sampai Yesua Dewasa Dan Dia Dibaptis Oleh Yohanes Pembaptis Dan Muncullah Rok Kudus Dalam Bentuk Burung Merpati Ini Sudah Sesuai Dengan Kejadian Atau Beresit Pasal Satu Ayat Dua Nah Disini Saya Memang Tidak Membawa Rasi Karena Saya Diajak Diskusi Bukan Mempersiapkan Saya Tapi Kalau Suatu Saat Bisa Saya Tunjukkan Di Dalam Kejadian Satu Ayat Dua Disitu Rasi Menjelaskan Rabbi Slomo Yitzaki Menjelaskan Bahwa Syem Dengan Firmannya Dan Dengan Rohnya Dan Ini Adalah Ekat Dan Ketika Yesua Dibaptis Dan Muncullah Seekul Burung Merpati Saya Judaisam Dan Juga Di Dalam Autoriter Rabbinik Baik Itu Para Nabi Dan Juga Yesua Dan Para Murid-murid Menjelaskan Bahwa Syem Itu Ekat Ekat Itu Bukan Seperti Hitungan Satu Gini Bukan Ya Ekat Itu Tak Terbatas Makanya Dalam Autoriter Rabbinik Menjelaskan Di Dalam Kabbalah Bahwa Syem Atau Tuhan Itu Adalah Ensov Ensov Ini Tidak Terbatas Baik Ruang Dan Waktu Dia Bisa Berada Dimana Saja Gitu Yesua Itu Adalah Manusia 100% Di Jaman Dia Di Bet Suci Kedua Di Era Misnaik Dia Manusia Dan Manusia Ini Mempunyai Yang Namanya Neves Mempunyai Lagi Ruah Mempunyai Lagi Neshama Mempunyai Khaya Atau Juga Mempunyai Yang Kelima Yaitu Yehida Nah Ini Bagian Dari Manusia Ya Kalau Orang Kristal Menjelaskan Manusia Terdiri Apa Roh Hidung Mata Bukan Kayak Gitu Ngejelasin Beda Ya Pengajaran Daripada Para Rabi Dan Juga Pengajaran Daripada Nabi Nabi Itu Harus Dengan Pola Pikir Ibrani Karena Yang Diceritakan Disitu Di Alkitab Tokonya Orang Ibrani Gitu Ya Jadi Ketika Yesua Atau Yesus Kristus Dibaptis Asem Itu Ensoft Tak Terbatas Gitu Dia Bisa Berada Dimana Aja Gitu Tetapi Para Nabi Baik Itu Para Nabi Besar Nabi Kecil Baik Itu Yesua Dan Para Talmi Tidak Pernah Berbicara Prial Bahwa Tuhan Itu Adalah Tritunggal Dan Anda Sendiri Juga Mengatakan Tadi Tidak Pernah Ada Tertulis Di Dalam Kitab Suci Bahwa Tuhan Itu Tritunggal Tidak Pernah Ada Jadi Untuk Memahami Bagaimana Konsep Daripada Tuhan Apalagi Yang ada Di dalam Kitab Suci Itu Harus Pakai Pola Pikir Hebrew Karena Yang Disitu Adalah Toko-tokonya Orang Ibrani Dan Pengajarannya Semua Berasal Dari Ibrani Seperti Ada Tertulis Pengajaran Datang Dari Sion Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Nah Ini Yang Harus Bang Rudy Pegang Jadi Jangan Misalnya Ngasal Ngasal Gak Boleh Kayak Gitu Mungkin Saat Ini Saya Belum Istilahnya Saya Belum Mempersiapkan Bagaimana Materi Saya Tapi Kalau Urusan Perial Torase Balpe Nanti Suatu Saat Bisa Saya Tunjukkan Gitu Bisa Saya Tunjukkan Kepada Bro Rudy Agar Bisa Tahu Bisa Tahu Wawasannya Kayak Gimana Di Hari Kedua Ada Penciptaan Yang Namanya Malaikat Gitu Kalau Kita Mau Membahas Konteks Bagaimana Konsep Keelohiman Kita Harus Kembali Ke Akar Kita Akar Kita Berani Tidak Bisa Keluar Dari Situ Makanya Tadi Bro Rudy Sendiri Sudah Mengakui Kalau Tidak Pernah Tertulis Di Kitab Suci Istilah Tritunggal Nah Kalau Tidak Ada Tertulis Apa Yang Tidak Ada Kenapa Dia Dadain Gitu Saya Setuju Bro Rudy Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Ekad Gitu Saya Sangat Setuju Ekad Itu Esa Gitu Saya Jabarkan Pelihar Kata Ekad Nanti Panjang Lagi Saya Setuju Untuk Bro Rudy Seorang Debater Menggunakan Istilah Ekad Kenapa Karena Kalau Bro Rudy Debat Dengan Orang Muslim Tuhan Itu Tritunggal Apa Ekad Ketika Bro Rudy Menjawab Tuhan Itu Ekad Siapa Yang Menyalahkan Tidak Ada Tetapi Ketika Bro Rudy Menjelaskan Bahwa Tuhan Itu Tritunggal Udah Gak Masuk Akal Semua Kenapa Karena Kitab Suci Yang Bro Rudy Dipegang Baik Itu Perjanjian Lama Ataupun Perjanjian Baru Tidak Pernah Ada Menjelaskan Baik Para Nabi Dan Yesus Dan Para Talmid Atau Murid-murid Mengajarkan Bahwa Tuhan Itu Adalah Tritunggal Tidak Pernah Ada Jadi Apa Yang Tidak Pernah Ada Jangan Diadadain Nah Kayak Gitu Oke Terima Kasih Oke Terima Kasih Prof Valen Kita Akan Masuk Ke Tahap Yang Terakhir Closing Statement Jadi Closing Statement Ini Dimulai Dari Prof Valen Ya 7 Menit Kami berikan Waktu Dimulai Dari Sekarang Closing Statement Bergulir Oke Saya Akan Klarifikasi Perkataan Dari Bro Rudy Menuduh Saya Sebagai Saksi Yehova Sedangkan Saksi Yehova Ini Mengajarkan Bahwa Yesus Itu Diciptakan Padahal Saya Tidak Percaya Bahwa Yesus Itu Diciptakan Justru Yesus Itu Adalah Firman Elehim Dia Adalah Firman Tuhan Dia Sudah Ada Dan Yang Ada Dan Yang Akan Datang Jadi Untuk Konsep Bagaimana Tritunggal Yang Tidak Pernah Ada Di Dalam Kitab Suci Baik Itu Di Dalam Perjanjian Lama Ataupun Di Dalam Perjanjian Baru Kalau Itu Konsep Itu Tidak Ada Ya Ngapain Juga Di Adain Lebih Baik Kita Kembali Dengan Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Suci Bahwa Tuhan Itu Adalah Esha Tuhan Itu Adalah Ekhat Dan Ini Sesuai Dengan Literal Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Baik Itu Di Dalam Perjanjian Lama Dan Juga Di Dalam Perjanjian Baru Kalau Kita Melihat Torah Atau Yang Disebut Dengan Intruksi Torah Ada Dua Ada Sebalpe Ada Sebiktav Kalau Kita Melihat Dari Lima Kitab Mosa Atau Adonai Itu Ekhat Dan Ini Juga Dikutip Kembali Oleh Mesih Yesua Atau Yesus Kristus Di sana Dijelaskan Fayaan Oto Yesua Mengajarkan Di dalam Mitzvot Terutama Atau Perintah Terutama Bahwa Adonai Itu Ekhat Tidak Pernah Yesua Mengajarkan Bahwa Adonai Atau Tuhan Itu Adalah Tritunggal Atau Triniti Atau Dalam Bahasa Ibraninya Adalah Tidak Pernah Ada Nah Begitu Juga Dengan Para Murid Tidak Pernah Mengajarkan Baik Itu Bapak Firman Roh Kudus Tidak Pernah Disebutkan Dengan Istilah Triniti Atau Asylus Tetapi Para Murid Tetap Menjabarkan Itu Dengan Kata Ehad Atau Esha Nah Oke Terima Kasih Oke Terima kasih Cukup Waktunya Ini Berfaleng Udah Cukup 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 Oke Ya Sekarang Biliran Sang Debater Untuk Memberikan Closing Statement Waktu 7 menit Dimulai Dari Sekarang Silakan Saya Saya Hanya Heran Saja Tadi Palen Mengatakan Kalian Kristen Berarti Dia Tidak Kristen Sekarang Sekarang Tiba Tiba-Tiba Dia Mengaku Saya Bukan Saksi Jawabah Terus Apa Kenapa Tidak Dijelaskan Dari Tadi Anda Hanya Bisa Bilang Yahudi Kristen Atau Muslim Saksi Jawabah Karena Dalam Urusan Kita Hanya Tiga Ini Anda Mengatakan Bukan Saksi Jawabah Anda Juga Tidak Mengatakan Anda Kristen Tapi Kalian Paham Bahasamu Berarti Anda Yahudi Mungkin Anda Benar Yahudi Keturunan Dari Abraham Saya Tidak Tau Atau Keturunan Dari Yaakub Ya kan Sekarang Memang Rabi Yang kau Bawa Itu Berapa Orang Sama Saya Apakah Hanya Itu Ajar Rabi Dijahudi Sehingga Harus Pernyataan Dia Kau Anggap 100% Benar Dari Tadi Kamu Tidak Mampu Menjelaskan Apapun Sekarang Saya Tau Pikiranmu Tuhan Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Betul Maksudmu Tuhan Mahadir Kayak Sunggokong Kan Begitu Bisa Dia Jadi Seribu Kalau Itu Kamu Bila Kamu Betul Itulah Tetapi Dia Tetap Satu Sunggokong Seribu Tetap Satu Paham Enggak Tau Sunggokong Dia Bisa Jadi Seribu Bisa Yang Satu Jadi Monyek Yang Satu Jadi Gugug Yang Satu Jadi Burung Di Rumah Rumah Bisa Dari Rambutnya Bisa Kenapa Tidak Berarti Kamu Mengatakan Tuhan Yang Kamu Sembah Itu Seperti Seperti Sunggokong Saya Enggak Tahu Kamu Kristen Atau Enggak Karena Kamu Dari Tendak Menjawab Maka Saya Katakan Tuhan Saya Dan Tuhan Kamu Berbeda Kalau Tuhan Kami Ketika Dia Hadir Dalam Semak Api Mungkin Kamu Mengatakan Tuhan Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Semak Api Itu Tuhan Kau Bilang Demikian Padahal Semak Api Itu Adalah Roh Tuhan Disitu Cuman Dia Mengambil Rupas Api Di Atas Semak Sama Dengan Ketika Yesus Datang Berpati Itu Kau Enggak Bisa Menjelaskan Jadi Kau Menggambarkan Sunggokong Sunggokong Bisa Di Langit Sunggokong Bisa Hadir Di Bawah Langit Sunggokong Bisa Hadir Di Air Dalam Waktu Yang Bersamaan Demikian Saya Enggak Tahu Tuhan Yang Mana Kalau Tuhan Kami Jelas Mengatakan Firman Menjadi Manusia Saya Enggak Tahu Tuhan Yang Kau Sembah Yang Mana Itulah Sebabnya Tadi Kau Pakai Istilah Istilah Yang Tinggi Agar Orang Bisa Kau Bodohi Aku Enggak Bisa Kalau Kau Bilang Hari Kedua Malekah Diciptakan Kau Ambil Beresin Kau Ambil Rabi Rabi Itu Kau Ambil Semua Semua Bawa Lima Rabi Tunjukkan Apa Kata Mereka Kalau Memang Kau Merujuk Kepada Orang Orang Itu Kau Bawa Kitabnya Tunjukkan Nanti Kalau Kau Bilang Talmud Juga Dimani Kata Kata Saudara Saudara Sana Tuhan Yesus Direbus Ditinja Berarti Tuhanmu Direbus Ditinja Tanpa Teruang Dan Waktu Berarti Benar Yesus Mati Artinya Salah Satu Bagian Daripada Kayak Sunggokong Seribu Dia Satu Mati Hilang Tinggal 99 Kan Begitu Tuhan Yang Kusembah Bukan Begitu Memang Dia Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Tetapi Kalau Untuk Dia Ngirim Rohnya Itulah Sebabnya Berapa Miliar Orang Kristen Katakan Satu Miliar Di Dalam Diri Satu Orang Miliar Orang Ini Ada Roh Allah Roh Tuhan Ada Di Dalam Diri Saya Roh Kudus Bukan Berarti Seperti Yang Kau Bilang Sunggokong Berarti Lebih Tinggi Budha Julai Sunggokong Masih Di Bawah Budha Julai Budha Julai Tidak Pernah Menunjukkan Dirinya Banyak Banyak Tetap Satu Aja Sunggokong Yang Bisa Tanpa Ruang Dan Waktu Bisa Banyak Yang Kau Inginkan Dia Tidak Terbatas Ruang Dan Waktu Maka Ketika Yesus Dibaptis Kau Bilang Artinya Bapak Turun Kan Disitu Ketika Roh Kudus Kamu Gak Tahu Entah Apa Hadir Juga Disitu Bila Itu Semuanya Satu Berarti Betul Sunggokong Sudahlah Saya Ternyata Bicara Sama Agama Sunggokong Sementara Sementara Kristian Konsep Ketuhan Kami Sudah Jelas Kejadian Satu Ayat Satu Dua Dan Tiga Itu Dasarnya Memang Tidak Tertulis Tritunggal Itu Dipertegas Kejadian Satu Ayat 26 Kakita Kalau Kamu Bilang Itu Sidang Malaikat Maka Adam Diciptakan Harus Bersayap Karena Harus Seperti Siapa Ini Si Malikat Ternyata Adam Tidak Bersayap Dan Adam Harus Diciptakan Banyak Karena Malikat Tidak Satu Malikat Banyak Buktinya Apa Ketika Disuruh Menjaga Kerub Ada Berapa Malikat Belum Lagi Yang Dibilang Si Siapa Pas Pampres Tuhan Kerubin Katanya Berapa Banyak Belum Lagi Malikat Yang Dibawa Iblis Sepertiga Kalau Kamu Bilang Seperti Itu Maka Gugur Pernyataan Baiklah Kita Menjadikan Manusia Serupa Dan Segambar Dengan Allah Tidak Sembarangan Tuhan Menciptakan Adam Cuman Satu Tidak Sembarangan Ada Maksudnya Agar Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Dibuat Lagi Satu Apakah Tuhan Bisa Menciptakan Adam Seribu Bisa Andai Karena Kamu Bilang Itu Ada Malikat Disitu Maka Kita Malikat Seribu Diciptakan Tuhan Adam Seribu Harus Sesuai Dengan Kita Paham Setelah Itu Kamu Bilang Unsur Manusia Ada Ini Ada Ini Tidak Ada Hanya Tiga Tubuh Keseluruhan Tidak Pernah Orang Kristen Mata Hidung Pipi Tidak Ada Saya Mengatakan Tubuh Satu Roh Yang Di Dalam Menghidupkan Baru Suara Tiga Itu Tidak Ada Yang Lagi Silahkan Selesai Oke Terima kasih Banyak Ya Kepada Bro Valen Dengan Lerudianes Demikianlah Dialog Lintas Iman Antara Lerudianes Sama Bro Valen Yang Ngomong Bro Bro Valen Bro Valen Gimana Eh Aku Izin dulu Ya Oh Ya Kita Dengar Gimana Kamu Kristen Itu kan Jelas Makanya Kalau Dituliskan Mesianik Mesianik Ini Udah Jelas Kalau Mesianik Judaisum Itu Kristen Makanya Saya Bilang Bagi Para Debater Debater Yang Belum Mengerti Itu Kalau Kita Melihat Di Dalam Perjanjian Baru Kata Kristen Itu Muncul Tiga Kali Muncul Tiga Kali Di Dalam Perjanjian Baru Kalau Kita Ngelihat Di Dalam Bahasa Ibraninya Kristen Itu Kan Asal Muasalnya Dari Kata Apa Coba Itu Katanya Adalah Mesikim Nah Mesikim Ini Adalah Pengikut Daripada Mesias Yeshua Atau Yesus Kristus Makanya Disebut Sebagai Kristen Kata Kristen Ini Muncul Di Dalam Kita Perjanjian Baru Tiga Kali Jadi Kalau Bro Rudy Dibilang Bahwa Saya Adalah Saksi Yehova Itu Adalah Sangat Keliru Tunggu Dulu Saya Bukan Membilang Kamu Saksi Jehova Kamu Mengatakan Pertama Kalian Kalian Orang Kristen Berarti Tidak Ikut Kamu Berarti Kamu Yang Kristen Kan Kalian Terus Yang Kedua Sebentar Yang Kedua Kenapa Saya Katakan Kamu Saksi Jehova Kamu Tidak Menjelaskan Yesus Itu Bagaimana Tuhan Diciptakan Jadi Saya Minggu Tidak Betul Saksi Jehova Seperti Yang Kamu Bilang Berarti Kamu Apa Kan Saya Bilang Kamu Apa Kristen Bukan Saksi Jehova Bukan Yang Kedua Apakah Anda Sama Dengan Doktor Jakob Sulistio Kenal Apakah Anda Saya Kenal Dengan Pak Ya Saya Kenal Saya Kenal Dengan Kenal Ya Kan Tapi Saya Kalangan Gua Kalangan Gua Gua Kembali Ke Akar Ibrani Gua Kembali Ke Dalam Rana Messianic Judaism Kenapa Karena Disitulah Kebenarannya Ada Kenapa Karena Mesias Kita Yaitu Yeshua Atau Yesus Kristus Dia Adalah Orang Yaudi Dan Sampai Kapanpun Dia Adalah Orang Yaudi Dia Mulai Kecil Sampai Besar Sampai Dia Menjadi Seorang Rabi Yeshua Atau Yesus Kristus Itu Rabi Rabi Bahasa Ibrani Artinya Guru Dan Dia Mengajar Dan Apa Yang Diajarkan Oleh Yesus Kristus Atau Yesua Ini Tidak Lari Tidak Keluar Dari Yang Nama Ora Nah Sekarang Tunggu dulu Berarti Anda Tidak Sama Dengan Jakob Sula Setio Kalau Masalah Pak Ya Kup Sama Pak Lukas Tidak Ada Sampai Tautnya Disini Saya Tidak Satu Aliran Dengan Sam Aldo Tidak Ada Sampai Kalian Bingung Aku Aliran Apa Gerejanya Dimana Disini Bro Rudi Yohanes Harus Baca Baca Lagi Biar Lebih Gerejanya Dimana Gerejanya Apa Nama Gerejanya Kalau Kita Sekarang Jaman Udah Online Jaman Udah Online Kita Bisa Ibadah Kemana Kita Suka Gerejanya Online Kita Bisa Ibadah Di Ahafat Ami Di bawah Pimpinan Berabi Syafira Kamu Percaya Gak Yesus Itu Bapak Kalau Saya Bilang Saya Akan Menjawab Ya Gitu Ya Yeshua Saya Kasih Tahu Bro Rudi Sini Saya Memakai Konsep Pola Pikir Hebrew Yeshua Porsinya Ketika Dia Datang Ke Dunia Dia Adalah Masya Dan Gambaran Daripada Masya Menurut Konsep Pola Pikir Hebrew Ini Ada Dualisme Ada Masya Ben Yosef Dan Masya Ben David Gitu Gitu Oke Berarti Yesus Adalah Bapak Bapak Itu Sendiri Jadi Ketika Yesus Mati Apakah Bapak Mati Nah Disini Akan Saya Jelaskan Anda Gitu Loh Ya Pada Diri Yeshua Yeshua Itu Kan Adalah Masya Jadi Yang Mati Itu Tubuh Kalau Kita Melihat Di Dalam Torah Ya Kan Di Dalam Torah Apa Yang Ada Di Dalam Diri Masya Itu Adalah Semangat Daripada Hashem Atau Semangat Daripada Tuhan Atau Semangat Daripada Mesias Gitu Bahkan Dijelaskan Di Dalam Torah Ya Kan Di Dalam Torah Sebal Sebentar Sebentar Kalau Kamu bilang Roh itu Semangat Kejadian Satu Ayat Dua Apakah Semangat Yang Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Itu Dikatakan Roh Melayang Apakah Semangat Bisa Melayang Gini Kalau Kita Membaca Kitab Daripada Orang Ibrani Kita Tidak Boleh Keluar Dari Pola Pikir Ibrani Kita Sebagai Kita Sebagai Seorang Kristen Kita Dicangkokkan Dicangkokkan Dengan Akar Akar Yang Adalah Ibrani Kita Tidak Boleh Lari Dari Situ Terima Kasih Sekarang Kamu Bilang Kita Kalau Tadi Kalian Tidak Tidak Termasalah Sekarang Bro Rudy Siapa Saya Sebenarnya Makanya Saya Menolak Konsep Tritunggal Karena Itu Tidak Masalah Tidak Pernah Dalam Kitab Oke Saya Ijin Dulu Sudah Sudah Bagus Bincang Malam Ini Kita Ketemu Lagi Lain Waktu Saya Sudah Mengerti Bahwa Dia Sunggokong Oke Terima Kasih Kristen Sunggokong Sampai Jumpa Oke Makasih Bro Palen Ya Demikianlah Saudara Dialog Atau Diskusi Lintas Iman Titunggal Dan Judaism Mesainik Antara Sang Debater Rudy Yohanes Dengan Palen Biar Saudara Kita Ambil Sisi Positifnya Bagaimana Kita Semakin Memahami Apa Itu Judaism Mesainik Dan Apa Itu Titunggal Sehingga Kita Semakin Diperkaya Pemahaman Kita Bahwa Sekalipun Kita Ini Adalah Kristen Kita Juga Memiliki Perbedaan Argumentasi Perbedaan Sudut Pandang Dan Itu Membuat Kita Semakin Memahami Dan Membuat Kita Mengerti Lebih Lagi Apa Yang Dikatakan Dan Apa Yang Tertulis Dalam Alkitab Yang Adalah Kebenaran Yang Berisi Terima kasih Kalau ada Kata-kata kami Yang Kurang Berkenan Saya Dan Tadi Valen Sama Rudy Yanes Mohon maaf Biarlah Semuanya Itu Untuk Kemuliaan Bagi nama Tuhan Selamat malam Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom